Terima kasih 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 Baca Terima kasih Terima Terima kasih Terima kasih Guru dan Terima kasih 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 Tanda Terima kasih 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 Nabi Terima kasih 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 Mari kita ukur Ukuran dekat ini Ibu ada Nah rada beda sorana Ngawitan ngurangan Ibu ayah Ya siap Ibu Sim koring saya sengaja Tidak nanya kepada bapak Nah ibu ma palalintar Mari kita ukur Nabi Dan kiamat itu Jaraknya dekat Pak lihat pinterna ibu 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 Tahun berapa nabi diutus Si ustad mah Nanya nunggampil Kau orang garut Cengat usah cengat yang pertanyaan Tuh pak Ibu ma tengah jawab Tengah jawab Kasim koring telepati Ebat luar biasa orang garut Sahur ibu bapak Nabi te diutus tahun Genep ratus Sapuluh masehi Bapak waktu syaritan Nujuh dimana Nujuh main kaleci Ayana tahun 2008 Berarti Sudah lebih dari 1400 tahun Geningan can kajadi ya Halo Anger weh Dekat Karena kita tidak tahu Berapa lama lagi Setelah ini Apakah masih jauh Atau Dekat Jadi Orang pasir wangi Bu Mau cepat Mau lambat Kiamat Halo Andai kata Minta diperlambat Minta sebarat tahun Udah ngejungkan proposal Ya Jadi Ibu Dengan mengatakan Begini Mengisyaratkan Dekat Tapi faktanya Ternyata Dekatnya itu Bisa jauh Tetapi Diukur Karena Bangtatannya Bisa jadi dekat Oke Mari kita lihat Ada apa Selama Nabi Sampai Kiamat terjadi Oke Kapan Meren Mampir aku tanya cerita Nah inilah yang Sebenarnya Menjadi Dasar Namanya Pitnah Akhir zaman Lihat Bapak Ibu Kita Mengetahui Hadis Muslim Yang tadi Bu Istu Anak Wasa'ah Itu Saya sebut Sebagai Dalil Bahwa Yang namanya Akhir zaman Bukan nanti Jadi Salah Kalau Ngobrolkan Akhir zaman Nanti Akhir zaman Telah Diawali Dengan Diutusnya Nabi Berarti Akhir zaman Itu Telah Terjadi Diawitan Maka Akhir zaman Ada Akhir Ada Awal Akhir Ada Tengah Akhir Ada Akhir Akhir Nah Salahnya Hari Ini Orang Membicarakan Akhir Jam Ante Melulu Terlalu Itu Padahal Telah Sedang Dan Akan Maka Hadis Riwayat Ahmad Bisa Dipakai Alat Tapsir Yang Disebut Metode Tapsir Riwayah Biriwayah Antara Lain Gejala Sosial Yang Akan Dihadapi Dalam Pase Akhir Zaman Awal Sampai Akhir Maka Tidak Ada Satupun Umat Manusia Di Dunia Tak Terkecuali Orang Islam Pasti Akan Mengalami Pase Pase Kehidupan Seperti Yang Nabi Sebutkan Satu Takunu Nubuah Kalian Akan Mengalami Masa Kenabian Oke Orang Garut Urusan Yang Demikian Toskatambul Urusan Siroh Makan Berapa Tahun Ibu Nabi 23 Tahun 13 Tahun Mekah 11 Tahun 10 Tahun Oke Kalau Tadi Biksahnya 610 Tambah 2 Tilu Berarti Sebar Berarti 633 Maka Dengan Diutus Nabi Jatah Akhir Zaman Diambil Jatahnya 23 Tahun Kemudian Nabi Melanjutkan Sabdanya Sumbat Takunu Khilafah Alakman Haji Nubuah Selesai Masa Kenabian Kamu Pasti Akan Mengalami Hidup Yang Disebut Dengan Masa Keemasan Kholifah Rashidah Atau Kita Menyebutnya Al-Khulafah Ar-Rashidun Ini Juga Telah Dibuktikan Oleh Sejarah Sejak Wapatnya Nabi Tampilnya Abu Bakar Dan Wapatnya Ali bin Abi Talib Nabi sendiri Menyebut Salasin Sana 30 Tahun Nah Berarti 2 tilu Tambah Tilu Puluh 5 Tilu Berarti Jatah Akhir Zaman Sudah Berkurang Dengan Masa Al-Khulafah Ar-Rashidun Mohon Maaf Bapak Ibu Kalau Kita Lowbed HP Atau Pulsa Habis Bisa Di Top Up Lowbed Bisa Di Charger Sorry Akhir Zaman Tidak Ada Bonus Tidak Bisa Dikembalikan Berarti Semakin Hari Semakin Habis Jatahnya Maka Disitulah Nabi Melanjutkan Sabdanya Sumatakunu Mulkan Azon Selesai Periode Kenabian Dilanjutkan Dengan Hilafah Kalian Akan Mengalami Masa Hidup Yang Disebut Dengan Raja Menggigit Mulkan Adon Mulkan Adon Sabah Sabah Bul Kurunyung Gede Pengker Tetapi Yang Jelas Disebut Raja Menggigit Walaupun Secara Umum Masih Berpegang Teguh Terhadap Quran Sunnah Tetapi Mulai Longgar Salah Satu Yang Paling Pertama Longgar Urusan Kepemimpinan Dulu Konsep Kepemimpinan Pakai Shuro Maka Di Periode Ini Mulai Pakai Putra Mahkota Darah Biru Urama Kan Darah Muda Nah Jadi Itu Mulai Menyimpang Walaupun Secara Umum Masih Mengacu Kekuran Sunnah Juga Pada Periode Tertentu Ada Sebagian Pemimpin Muslim Yang Bertindak Tidak Adil Tetapi Segitu Juga Masih Uyuhan Dan Ini Telah Dibuktikan Oleh Sejarah Sejak Wapatnya Ali bin Abi Talib Sampai Hancurnya Turki Usmani 19 24 Apakah Selesai Belum Nabi Melanjutkan Sumat Takunu Mulkan Jabriyatan Maka Selesai Jadi Pasir Raja Menggigit Kamu Akan Mengalami Masa Hidup Yang Disebut Dengan Mulkan Jabriatan Terserah Orang Pasir Wangi Orang Garut Menerjemahkan Mulkan Jabriatan Mau Seperti Apa Terserah Apakah Mau Diartikan Kepemimpinan Yang Otoriter Atau Kekuasaan Yang Sewenang Wenang Bah Terserah Yang Jelas Kejadian Ini Belum Bisa Dibuktikan Oleh Sejarah Dan Nabi Tidak Memberikan Tanda Waktu Tetapi Nabi Memberikan Gejala Sosial Pertama Pada Periode Ini Umat Islam Akan Menjadi Umat Mayoritas Di Seluruh Dunia Dan Hari Ini Sebetulnya Sikapir Tidak Mau Terungkap Fakta Umat Islam Sudah Mayoritas Uniknya Bapak Ibu Maka Perkembangan Islam Itu Akan Terjadi Di Negara Negara Yang Justru Kurang Bersahabat Kepada Islam Mau disebutkan Contoh Perancis Nama Mau Disebutkan Di Perancis Nama Atau Di Inggris Tetapi Banyaknya Umat Islam Baru Sebatas Jumlah Bukan Nilai Maka Banyaknya Umat Islam Oleh Nabi Tidak 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 Berbanding Lurus Dengan Kualitas Sekali Lagi Terserah Mau Mengambil Rujukan Imam Ahmad Atau Abu Daud Kalau Hadis Riwayat Imam Ahmad Tamsilnya Tasbihnya Bahasanya Kal Gusa Banyaknya Umat Islam Bagaikan Buih Ibu Apal Buih Adakah Buih Tanpa Ombak Atau Tanpa Ria Mual Ayah Maka Terkadang Banyaknya Umat Islam Menjadi Gempuran Dan Ombang Ambing Yang Minoritas Beringkat Itu Beringkat Dia Milu Pada Tidak Orang Hanas Dituturkan Sisi Pit Pada Lombogana Hanas Ngewa Kayahudi Bebekan Kayahudi Si Horeng Teh Kacina Dekitu Doktrina Asal Tong Yahudi Adina HP Produk Cina Halo Itu Teh Kan Uduh Orang Teh Termakan Isu Kapan Teh Apal Teh Sahan Ngalung Isu Sahan Kernyaira Kan Teh Apal Bakat Kutadi Teh Loba Tapi Teh Puguh Capluk Capluk Begitu Di akhir Teh Ajik Siah Gitu Itu Contoh Dan ini Akan Bisa Kita Lihat Orang Teh Apal Berangkat Reknaun Berangkat Teh Komando Ulama Sang Ulama Tanyahu Makanya Mudah Dipecah Dari Tujuh Juta Jadi Semplek Kecil Kecil Nah Maka Yang demikian Namanya Bukan Berkumpul Tapi Berkerumun Maka Umat Islam Di akhir Zaman Banyak Tapi Dikalahkan Oleh Kapir Padahal Minoritas Karena Karena Banyaknya Adalah Berkerumun Bukan Berkumpul Tidak Satu Kesatuan Komando Lo batin Mandor Cek Iya Kurang Kesih Cek Itu Kurang Koral Cek Iya Kurang Setum Bingung Tanung Adama Olangan Contoh Bapak Ibu Orang Yang Berkerumun Di Di Bandung Tiap Isuk Isuk Kewandung Di Setopan Sajuta Motor Isuk Isuk Sajuta Motor Di Setopan Patah Rosa Nana Barang Tujuan Nana Tak Itu Nga Hiji Sote Pedak Kelampu Berem Begitu Beres Belenyang Belenyang Berkerumun Bukan Berkumpul Jadi Umat Islam Itu Mudah Untuk Dihancurkan Karena Tidak Satu Kesatuan Komando Maka Punten Pisan Dilihat Dari Aspek Hadis Inilah Untuk Menghancurkan Umat Islam Tidak Perlu Menurunkan Pasukan Militer Musuh Alungken Weh Nusebut Tadi Nga Gosip Alungken Weh Ketujuh Dicarap Loh Kurang Pugu Atus Silih Gegel Umat Islam Itu Tanpa Disadari Itu Contoh Loba Tapi Tidak Berkualitas Hanya Sekedar Berita Kamakola Ecek Jemeren Urang Kalkakalah Bagaikan Hidangan Hidangan Siap Santam Jadi Umat Islam Mayoritas Telir Ibarat Lamun Parasmanan Sagala Ayak Menu Kuliner Kuliner Aritam Aritamun Datangan Seletik Maka Yang Minoritas Melahap Dengan Semangat Terhadap Menu Bapak Bapak Ibu Yang Yang Lemah Disinilah Sebagai Penutup Ustadz Abdurrahman Memberikan Ilustrasi Terakhir Terakhir Karena Sudah Jam Sebelas Lihat Ayah Brigade Nyenek Pedang Nah Ayah Pergi Ngebu Gue Ya Maksud Cikanya Nyeri Nah 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 Senal Senal Bata Bata Ya Ini Sekarang Baru Paham Pajik 20 Tahun Ya Jadi Kadi Malik Nah Dulu 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 Di majalah Di majalah Risalah Tahun Genepuluhan Ustadz Abdurrahman Dan Ustadz Yunus Anis Membuat Ilustrasi Kaper Majalah Nateh Yaitu Seseorang Sedang Nebang Pohon Nebang 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 Pohon Sekiranya Nebang Pohon Sekiranya Tidak Diasuh Murid 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 Ustadz Abdurrahman Ilustrasi Itu Tidak Kan Pernah Saya Mengerti Maka Mereka Yang Pernah Menyampaikan Mengerti Kenapa Saya Berani Menyatakan Tadi Tidak Kan Pernah Ada Umat Islam Kalah Karena Musuh Yang Kuat Tetapi Umat Islam Yang Lemah Ini Contoh Jadi Maksud Ustadz Abdurrahman Mau Memberikan Gambaran Kepada Kita Tidak Akan Ada Pohon Yang Mudah Dituar Kalau Sekira Nak Nonuar Tidak Pernah Dibantu Oleh Sesuatu Bagian Dari Pohon Itu Nah Jadi Kalau Tanpa Perah Besina Wungkul Tidak Akan Besar Tenaga Untuk Menebang Maka Agar Tenaganya Kuat Untuk Menebang Harus Ada Bagian Kau Muslimin Yang Dibawa Minima Jadi Perah Nah Mual Ayah Sing Pinter Orang Islam Mual Ayah Laman Orang Islam Dibobodok Musuh Dijadikan Direktur Mual KB Oge Gagang Dimana Mana Oge Mual Ayah Jadi Tadi Bosi Namo Tengali Itu Seket Sepuh Orang Maca Situasi Tahun Genepuluhan Dibaca Dihayana Angger Aktual Sakli Dih Dimana Sekolah Sepuh Orang Halo Sopat 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 Kapung Gurma Sana Biah Opat 4 tingkat Mualimin 2 Iya Matakna Sopat Sana Biah Opat Tapi Bisa Nebak Siga Gitu Puntan Pisan Paji Membun Direkam Sim Guring Sok Bari Herai Lam Murek Jadi Penjahat Sing Bener Iya makajen Jadi penjahat Jadi jongos Jadi kekeset Ah Aing Haror Amte Sing Jadi penjahat Jadi jegerna Ato Murek Soleh Soleh Sebab Yang paling Bahaya Bukan Penjahat Berwajah Jahat Daka Bege Lamun Ayah Penjahat Berpenampilan Jahat Minimal Orang Hati-hati Yang paling Bahaya Penjahat Berwajah Ma'ru Wah Iya Mas Semua Oke Semua Orang Pasti Tertipu Jadi Jangan Maksiat Dalam Wajah Yang Ma'ru Ini Bahaya Orang Menyangkanya Dia itu Benar Itu Jauh Lebih Bahaya Nah Jadi Oke Pasti Kekalahan Umat Islam Itu Karena Lemahnya Nabi Menyebut Jaman Itu Umat Islam Mengidap Satu Penyakit Akut Yang Tidak Bisa Cager QRS Ud Garut Mengidap Satu Penyakit Yang Dibawa Kehasan Sadikin Gem Al Cager Penyakit Parah Stadium Empat Yang Disebut Al-Wahan Jadi Al-Wahan Inilah Yang Ditanamkan Oleh Musuh Kepada Kita Yang Saya Sebut Terjadinya Pelacuran Akidah Terjadi Prostitusi Intelektual Maka Kemuliaan Seorang Ahli Ilmu Bisa Dituker Kureceh Barter Oke Kehormatan Seorang Mujtahid Sampai Nabi Menyebut Akan Akan Adu'at Al-Abu Abijahanam Akan Banyak Di akhir Jaman Para Penyeru Ulama Yang Mengajak Kepintu Neraka Ini Yang Saya Sebut Bukan Kapir Yang Kuat Tapi Umat Islam Yang Lemah Di Antaranya Umat Islam Mentalnya Jatuh Oke Nambu Satu Di antara Yang hilang Di kitab Pengajaran Orang tua Kemandirian Kemandirian Hilang Hidup Nah Didikte Kubatur Contoh Mohamad Nasir Orang tua Kita Mengajarkan Sekiranya Kita Terpaksa Menerima Pemberian Orang Supaya Tidak Keluar Dari Keutamaan Bahwa Al-Yadul Ulya Tangan Di atas Khoerun Min Yadisupla Lebih Baik Daripada Tangan Yang Di bawah Supaya Tetap Menang Keutamaan Saat Nerima Bantuan Tiluhurnya Kotna Sekali Dari Tengarengap Tengice Kapan Sahur Nabi Itu Tangan Di atas Lebih Baik Dari Tangan Di bawah Saat Kita Diberi Matak Nyandak Nati Luhur Itu Bapak Ibu Ternyata Pengajaran Dari Ahasan Sederhana Ternyata Filosofinya Tinggi Maksudnya Namun Menurang Boga Kabut Terpaksa Mangga Tapi Jangan Sampai Hilang Muruah Jangan Sampai Hilang Kemuliaan Apalagi Kita Sebagai Seorang Mujdahid Mujahid Lamun Mujdahid Mujahid Loba Hari Erek Berpatwa A Luwakli Camer Sien Nyarekan Dicabut Jodoh Begitu Rek Berpatwa Erek Kejah Kenjihan Luwakli Bos Malah Bantuan Ke Sekolah Halo Nah Jadi Bukan Tidak Boleh Kita Menerima Bantuan Dari Orang Tapi Apakah Tetap Menjaga Muruah Atau Tidak Maka Selama Kita Bebas Berpendapat Persis Bebas Untuk Dakwah Rejek Nyebutkan Bidah Tolbal Wakli Jep Rodwe Gitu Kan Berarti Masih Keneh Mandiri Tapi Lamerik Nyebut Bidah Wail Wakli Nubah Lama Biasa Orang Buntar Diwanung Saya Dikarut Kejadian Andung Dak Wandung Mas Rupan Contoh Tidak 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 Bumi Nyiapkan Bahan Utbah Nepika Begadang Tesare Tapsir Ibnu Kasir Ditambul Badan Rangken Pentingna Yang disebut Jihad Begitu Naik Kamimbar Nah Seberat jam Tesare Begitu Naik Kamimbar Jangan Jangan Buru Dola Tuh Ewa Lengit Naon Dihare Pen Mimbar Ayah Jamaah Kumisna Sekedetai Disangkana Intel Padahal Tukang Payam Coba Tengah Nya Matak Nak Lamun Orang Teman Diri Kitu Padahal Pedah Tadi Nengali Kumis Namungkul Nampika Orang Murudul Dalil Itu Bukti Kita Tidak Mandiri Nampika Ayin Nama Diperhalus Bahasa Tegitu Alin Nyebutkan Bida Nah Itu Jadi Akhirnya Banyak Pilihan Pilihan Iraha Turek Nepi Umat Karena Pencerdasan Hayang Nama Libir Terus Kapan Tenggin Notok Babatok Temun Terus Sepuluh Tahun Hayo Malibir Pugur Ya Tengah Malibir Tak Itu Contoh Kalau Masalah Kemandirian Sudah Terganggu Itu Yang Dialami Oleh Pas Ini Jadi Apal Apal Mat Islam Oge Tak Ulah Di Persisme Apal Orang Persif Bekid Tak Ulah Leng Itu Kehormatan Gitu Diantawisna Penyakit Al-Wahante Nah Jadi Kesimpulan Pada Periode Ini Umat Islam Terpuruk Di Berbagai Sektor Kehidupan Ruksak Diurusan Moral Pendidikan Hancur Ekonomi Bulan Bulanan Politik Jadi Jongos Hancur Tetapi Sekali lagi Ini Adalah Periode Terburuk Selama Umat Islam Hidup Hanya Sampai Disini Disebarkan Keorang Kapir Ngarah Orang Pesimis Padahal Hadisnya Ada Lanjutan Di Nuk Kapir Mati Tahan Nyebar Di Orang Mas Sampai Kadinya Tegudu Ngebangun Sakola Terburuk Tidak Tidak Usah Ada Gerakan Ekonomi Berjamaah Itu Kesalahan Karena Berhenti Sampai Pasir Ini Padahal Nabi Melanjutkan Umat Islam Akan Kembali Jaya Gitu Pak Nah Di Antara Cirinya Sumata Kunuh Hilafah Alaman Haji Nubuah Akan Ditandai Dengan Pertama Akan Muncul Generasi Emas Umat Islam Terakhir Yang Disebut To'ipah Mansuro Maka Dia Yang Akan Membasmi Semua Sumber Kejahatan Yang Hari Ini Tidak Pernah Bisa Bersatu Kapir Bersatu Muslim Bertujuh Yahudi Bersatu Arab Bertujuh Matak Hese Nah Maka Di Jaman Terakhir Jaman Kemasan Hanya To'ipah Inilah Yang Berhasil Menumpas Semua Puncak Kejahatan Tak Terkecuali Jazirah Arab Kalau Jazirah Arab Hari Ini 24 Negara Atau 14 Maka Semuanya Diperangi Kenapa Diperangi Padahal Muslim Bukan Zatnya Yang Diperangi Tapi Aridinya Karena Menjadi Supplier Bagi Orang Kapir Orang Kapir Memerangi Kita Di Bengsinan Ke Jazirah Arab Diputuslah Supply Dengan Cara Jazirah Arab Diperangi Hadisnya Sohi Riwayat Muslim Dua Dua Akan Berperang Melawan Persia Yang Hari Ini Wujudnya Iran Dengan Pasukannya 70 Ribu Yahudi Isfahan Beres Melawan Bangsa Romawi Hari Ini Wujudnya Adalah Rusia Bukan Romawi Barat Surat Rum Dan Rum di Hadis Itu Romawi Timur Sekarang Rusia Ele Baru Berperang Melawan Dajjal Turun Nabi Isa Beres Nabi Isa Modar Datanglah Yajud Majud Yang Dipenjara Di Benteng Sejak 250 Sebelum Masehi Oleh Zulkarnayan Datang Setelah Itu Nabi Isa Dan To'ipah Orokaya Lantaran Kekuatan Yajud Majud Tidak Bisa Ditandingi Sampai Akhirnya Allah Menurunkan Senjata Diluar Nalar Manusia Berupa Hilid Sampai Semua Dimakan Seperti Daun Maka Milyaran Mungkin Waktu itu Pasukan Yajud Majud Mati Bersamaan Modar Bergelimpangan Dalam Waktu yang Sama Itu Padahal Posisinya Sudah Terdesak Di Gunung Tursina 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 Ancur 40 tahun Sejahtera Setelah Itu Ruksak Nah Ini Yang Disebut Dengan Gejala Sosial Jadi Sekali Lagi Mau Pakai Cara Pendekatan Sugro Kubro Mau Pakai Cara Pendekatan Gejala Alam Gejala Sosial Pada Dasarnya Ini Menunjukkan Tentang Wasauk Birukaan Asratiha Bahwa Aku Telah Mengabarkan Kepada Anda Tentang Tanda-tandanya Berarti Umat Islam Wajib Mengetahui Tanda-tanda Ini Untuk Apa Bukan Berpangku Tangan Tapi Menyiapkan Generasi Agar Nanti Yang Mengambil Peluang Kemenangan Adalah Cucu Kita Entah Tahun Atau Turunan Yang Ke Berapa Kak Hartos Jangan Sampai Salah Ajaran Yang Seharusnya Cucu Kita Berada Di Pihak Nabi Isa Menjadi Kopasusnya Nabi Isa Ia Malah Jadi Tibung Nadaja Berarti Gagal Kita Dalam Membina Karena Itu Marilah Kita Jadikan Rumah Kita Madrosah Pertama Dan Utama Menyemai Lahirnya Generasi Mas Toipah Mansuroh Dukung Lingkungan Madrosah No Ayu Nama Cantang Tuh Dapat Perhatian Dajeng Arembu Ngajar Di Madrosah Maka Kalau Tidak Di Rumah Di Madrosah Datang Ke Sekolah Ke Sekolah Kagu Gusur Ncan Warna Sekuler Rek Jadi Naon Anak Incu Urang Maka Dari Lingkungan Rumah Dan Lingkungan Terdekat Inilah Mudah Mudahan Untung Indonesia Idol Tapi Toipah Mansuroh Idol Akan Lahir Dari Rumah Kita Yang Akan Merebut Dan Mengambil Masa Kegemilangan Yang Pernah Hilang Untuk Kembali Kepangkuan Kau Muslimin Tah Bapak Ibu Dari Ngawas Mak Kih Paj Tonggerang Apun Rumus Ngawas Mangan Hiji Dipanjangan Bisa Panjang Dipondokan Bisa Pondok Ngan Lamun Dipanjangan Kamu Balai Geripuh Kamu Stam Sim Sim Kuring Mah 20 Tahun Hayang Ngar Tos Siga Kia Orang Garut Mung Sajam Setengah Luar Biasa Siap 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 Menyambut Dajjal Siap Ken Jengkol Siap Ken Jus Petoy Bisa Perang Dajjal Inilah Yang Bisa Disampaikan Mudah Mudahan Menjadi Tambahan Yang Bermanfaat Dan Mendorong Kita Untuk Terus Semangat Menciptakan Langkah Kadirisasi Tanpa Henti Untuk Lahirnya Generasi Demi Izzul Islam Mal Muslimin Di Masa Sekarang Dan Masa Datang Melalui Kiprah Jam Persatuan Islam Akhirnya Saya Mohon Pamit Baik Kepada Ihwatu Iman Yang Hadir Maupun Yang Berada Di rumah Masing-masing Mudah-mudahan Kita Besok Bertemu Kembali Esok Lusa Kita Dipertemukan Kembali Dalam Keadaan Sehat Al-Abiyat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh